Halo Mama Pecinta Masak Selamat datang di Dapur Biru Masak mudah, bahan murah Hasilnya mewah Di video kali ini, aku mau share Cara bikin butter cookies Hanya dengan 3 bahan Dan juga tanpa mixer Untuk bahannya apa saja Dan cara bikinnya seperti apa Ikutin kita terus ya Sejun di Dapur Biru Sebelum lanjut videonya Bantu subscribe dulu ya Agar Youtube Dapur Biru Semakin berkembang Yang pertama Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Kita butuhkan 3 bahan Untuk butter cookies ini Bahan yang pertama adalah butter Kita butuhkan sebanyak 140 gram butter Kemudian bahan yang kedua Adalah tepung terigu Sebanyak 230 gram Ini sudah kita ayak terlebih dahulu Dan juga sudah disangrai Kemudian bahan yang ketiga Adalah gula halus Sebanyak 90 gram Ini juga sudah diayak ya Mama Langkah yang kedua Siapkan wadah terlebih dahulu Kemudian kita masukkan butter Sebanyak 120 gram Yang sudah kita siapkan sebelumnya Kemudian kita masukkan juga Yang kedua adalah gula halus Sebanyak 90 gram Setelah gula halus masuk Kita campurkan kedua bahan ini Kita aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Dan didapatkan tekstur seperti ini Kemudian kita campurkan bahan yang ketiga Yaitu tepung terigu Sebanyak 230 gram ya Mama Kemudian aduk lagi Sampai ketiga bahan ini Tercampur merata Dan didapatkan tekstur yang kalih Terima kasih telah menonton! Oke jika sudah didapatkan Bentuk adonan yang kalih seperti ini Tahap selanjutnya adalah Kita akan menutup adonannya Sesuai dengan selera masing-masing Aku siapkan disini Cetakan untuk kuih kering Tapi jika Mama di rumah gak punya Cukup sediakan garpu seperti ini aja ya Mama Ambil 1 sendok makan adonan Kemudian bentuk sesuai selera Mama masing-masing ya Nah ini aku contohkan Untuk bentuk kukis yang menggunakan garpu ya Mama Simple banget cara bikinnya Oke lakukan proses seperti tadi Sampai semua adonan habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini hasil adonan yang udah aku bentuk semua ya Mama Adonan ini udah siap untuk kita panggang Tapi kalau Mama mau lebih set Mama bisa masukkan ke dalam kulkas dulu sebentar Adonannya baru kemudian dipanggang Kali ini aku mau coba panggang Menggunakan oven tangkring Tapi buat Mama yang gak punya oven Baik oven tangkring ataupun oven distrik Gak perlu khawatir Mama bisa gunakan trik Seperti yang udah aku share di video sebelumnya Untuk linknya aku taruh di atas ya Mama Mama bisa lihat disitu Oke ini ovennya Sekiranya udah panas Aku akan masukkan adonannya ke dalam oven Dan akan aku panggang di api yang kecil cenderung sedang Selama kurang lebih 30 menit Atau sampai matang ya Nah ini di hasilnya Setelah aku panggang selama 30 menit Di api kecil yang cenderung sedang Di api kecil yang cenderung sedang Hasilnya bener-bener memuaskan banget loh Mama Gak ada gosong sama sekali Mama bisa perhatikan dan warnanya pun cantik banget Ini recommended buat Mama coba di rumah Karena bahannya irit murah meriah Cara bikinnya pun juga gampang banget Gak perlu pakai mixer Cocok untuk cemilan saat buka puasa dan juga sahur nanti Ataupun untuk lebaran Mama Bisa juga dijadikan untuk ide jualan Karena rasanya ini bener-bener enak banget Renyah Terus dia itu kayak lumer di mulut gitu Pokoknya manius banget deh Mama Wajib dicoba di rumah ya Oke Mama sampai disini dulu Video dari aku Kita ketemu di next video Dengan resep-resep yang lainnya Tapi jangan lupa Mama like, komen, share di social media Mama Dan jangan lupa bantu subscribe Agar channel Dapur Virus makin berkembang See you di next video Dan bye-bye Semoga bermanfaat ya Sub indo by broth3rmax